Hai dua tahun perbanyakan vegetatif untuk tanaman durian yang akan kita lakukan dengan sistem populasi dan sistem sambung pucuk jadi ini adalah pohon batang bawah untuk sambung pucuk sedangkan ini adalah pohon batang bawah untuk sistem populasi Oke di sini banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul atau pernah ada dari suatu grup bertanya mana sih yang lebih bagus perbanyakan vegetatif dengan sistem sambung pucuk atau dengan sistem opulasi ya jadi kedua sistem perbanyakan tanaman ini sebenarnya sama-sama kita menginginkan bagaimana membiarkan tanaman induk yang misalnya buah-buahan itu seperti dengan indukannya tanpa merubah sistem generasi sistem gennya ya jadi bagaimana memperbanyak tanaman secara singkat sesuai dengan keturunan dari induknya Oke di sini saya akan memperhatikan bagaimana proses sambung pucuk dan sistem opulasi khususnya pada tanaman durian yang hari ini jadi di sini saya akan memperhatikan dulu dari segi perbedaannya ya dari segi perbedaannya Oke yang pertama untuk tanaman okulasi ya atau biasanya kalau okulasi ini mungkin banyak juga yang biasa sebut penyebutannya juga salah Oke jadi sistem opulasi itu biasa disebut dengan sistem grafting ya kalau sambung pucuk itu biasa disebut dengan sistem enten ya atau sambung pucuk ya ada beberapa macam dengan sistem sambung pucuk ya silakan dilihat pada video berikut sistem enten ini sebenarnya banyak mulai dari sistem celah enten celah atau dengan menyenyikkan batang atas kibik sisi batang bawah ada juga sistem enten sambung samping ya biasa istilah sambung samping atau sambung celah ya seperti itu CC dengan tutorial yang tadi disini kita lihat dari segi perbedaan entries ya untuk eh sambung pucuk khususnya sambung pucuk pada tanaman bulan durian ya entennya itu harus lebih kecil ya harus lebih kecil dari batang utama ya batang pokok atau disebut batang bawah jadi entennya itu yang kita pergunakan itu enten dari tanaman induk yang unggul ya enten yang kita syarat-syarat enten yang bagus itu artinya untuk sambung pucuk yaitu dalam pucuknya ini entennya sudah pecah dormansi artinya pecah dormansi ini tanaman ini sudah mulai mulai mengeluarkan tunas tapi belum pecah juga ya seperti itu dan kemudian ini daunnya ini kita potong 3 4 bagian ya tujuan dari pemotongan daun ini adalah untuk mengurangi mengurangi tingkat penguapannya sangat tinggi ya kita kurangi oke kita potong sistem sambung ini kira-kira 20 cm ini ya ini adalah entry untuk proses sambung pucuk atau enten ya untuk tanaman durian ini oke sedangkan untuk tanaman yang kita gunakan untuk okulasi itu mata entresnya yang kita gunakan adalah mata tunas ya mata tunas yang kita gunakan disini adalah mata tunas yang sudah juga mulai pecah masa dormansi artinya dia sudah mulai memunculkan titik seperti ini ya titik seperti ini inilah syarat-syarat untuk digunakan sebagai okulasi pada tanaman durian oke mungkin disitu dari segi bentuk entresnya nanti sebentar kita akan bahas apa keuntungan dan kerugian dari kedua tanaman sistem sambung pucuk ini bentar kita kita uraikan sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana tahap-tahap kita melakukan sambung pucuk pada tanaman durian oke langkah-langkah pertama kita siapkan batang utama atau batang pokok atau biasa juga disebut dengan batang bawah atau bahasa Inggrisnya adalah understand ya oke pertama-tama kita siapkan kita siapkan batang bawah kemudian persiapan batang atas atau biasa disebut dengan entres ini kita lihat kita sesuaikan ya kita sesuaikan lebih dekat oke pertama kita lihat entres kita sesuaikan usahakan entres ya jangan lebih besar entres daripada batang bawah jadi entres itu dia harus lebih kecil dari pada batang bawah baik kita potong entres batang bawahnya seperti ini kita bisa diperhatikan ya potongnya itu kalau bisa ya ya potongnya itu kalau bisa segajar kemudian kita sesuaikan kondisi di batang entres ini kira-kira kita potong seperti ini kemudian eh yang tahap selanjutnya kita eh batang bawahnya ini kita celah memang celahnya membuat celah pada batang bawah ya supaya memudahkan kita nanti pada saat penuh perkemuan kemudian kita tutup kembali kemudian kita selesaikan pengerjaan di mata entres dengan cara memotong celah ya seperti ini ya usahakan menggunakan pisau yang tajam supaya menghasilkan sayatan yang lebih tajam tanpa kalau ada seratan ya jadi pemotongannya disini ya pemotongannya disini bebas tidak perlu tidak perlu mencari dimana harus saya memotong apakah disini mata tunas jadi bebas pemotongannya bebas yang penting kita membuat sudut yang seperti badi ya kemudian kita tempelkan pada batang bawah ya seperti ini diusahakan ya diusahakan pada saat penyambungan ya diusahakan proses penyambungan itu bagian sebelah sisi sini itu harus merapat kalau disini tidak merapat itu enggak masalah ya itu enggak masalah intinya sebelah sisi bagian itu harus nyambungnya rata atau sempurna ya intinya nyambungnya sempurna kalau di sebelah sini itu masih ada kekosongan itu enggak masalah seperti itu kemudian kita perhatikan kita rasa proses penyatuan antara batang atas dan batang bawah sudah sempurna penyatuannya langsung kita ikat ya kita ikat cara mengikatnya itu dari bawah keatas dengan sistem pola pasang genteng ya tujuan dari pengikatan ini agar pada proses terjadinya penguapan pada saat disungkup nah itu air tidak masuk dalam proses penyambungan ini kita ikat seakan pengikatnya pengikatan pengikatan disini jangan terlalu keras buktinya biar rapat ya ya seakan sempurna semua kemudian kita lihat yang terakhir oke nah setelah itu kita bungkus hasil sambungan ya dengan menggunakan kantong plastik buram kita bungkus ya oke jadi tujuan pembungkusan ini supaya o enter itu tidak terjadi penguapan yang sangat tinggi ya karena enter sini hidup ya jadi kita kurangi penguapannya ya oke proses sungkup ini bisa dilakukan dengan pengikatan ya dikatan usahakan pengikatannya itu jangan terlalu kuat supaya sisa-sisa air sembun yang ada di dalam plastik ini bisa menetes ya diikat yang terlalu keras ya seperti itu nah kemudian ini hasil sambung pucuk akan kita ketahui setelah kira-kira umur 12 hari atau 2 minggu baik ini hasil sambung pucuk pada tanaman gerian kemudian kita lanjut lagi dengan sistem ya okulasi ya sistem okulasi disini saya akan praktekkan juga bagaimana cara okulasi tanaman durian ya jadi yang pertama kita harus persiapkan adalah entris ya tahap yang dilakukan adalah menyiapkan batang bawah proses okulasi bisa kita lihat pada video berikut pertama kita potong sisi bagian atasnya kemudian bagian sisi samping seperti ini ini juga ya ini yang kita lupas seperti ini jadi kita tarik seperti lidah kita tarik seperti lidah kemudian kita tutup kembali kita tutup kemudian kita ambil mata entris ya seperti ini entrisnya kita ambil jadi entris dipotong kira-kira setengah cm di bawah mata tunas kemudian 1 cm di atas atau entris ya seperti ini kemudian kita ambil sisi sampingnya hati-hati ya pisahnya tajam ini juga ini juga oke lanjut kita proses populasi kemudian mata entris kita buka ya dengan cara mencengkil misi samping nah seperti ini setelah tercengkil kita angkat seperti ini ini kulit kambiumnya kelihatan kemudian kita tampung disini ya seperti ini ya kemudian kita potong supaya tidak jatuh kemudian sama kita lakukan pengikatan ya sistem pengikatannya sama dari bawah ke atas jadi dalam proses okulasi ini ya pengikatan ini juga berfungsi sebagai sungkup ya jadi tidak perlu lagi kita sungkup batang bawahnya jadi keunggulan dari okulasi ini jadi dari pengikatan inilah yang berfungsi segandah menjadi sebagai alat sungkup untuk supaya mata entris ini tidak juga terjadi penguapan yang sangat tinggi ya kita ikat sampai keras keras kemudian kita masukkan setelah yang seperti ini naikkan ke atas terus parik sampai saya kencang-kencangnya setelah itu setelah itu ya jadi proses tumbuhnya mata entris ini atau mata tunas ini akan berlangsung kira-kira dua minggu ya dua minggu dari proses penyambungan jadi untuk menandai tanaman ini kita sambung atau kita okulasi dari sekarang bisa kita berikan tanggal misalnya ini hari tanggal 16 misalnya ya okulasi ini okulasi ini bisa kita lihat hasilnya apakah hidup atau mati kita berikan tanggal 2 minggu tanggal misalnya tanggal 16 bulan 3 2018 misalnya seperti itu ya sama juga dengan sistem ya sistem sambung ini ya sistem sambung ini ya kita berikan ya kita berikan tanda kapan proses sambung ini misalnya juga kita cuat tanda penyambungan ya misalnya tanggal 16 bulan 3 2018 misalnya seperti itu ya jadi bisa kita perkirakan kalau kita menyambung dalam jangka-jangka yang banyak itu kita bisa tahu bahwa ini proses penyambungan telah berumur kira-kira dua minggu ya cara ok cara mengetahui bahwa tanaman ini kira-kira hidup itu kalau sistem sambung ini bisa kita lihat langsung pada mata tunas ini sudah mengeluarkan kucuk ya atau tunas muda tunas baru kalau sistem okulasi ini bisa kita lihat dengan cara kita kerok ya kita kerok dia punya kulit disini yang mata entris kalau dia masih berwarna hijau dua minggu yang akan datang berarti tanaman ini dipastikan akan hidup baik dari dua sistem perbanyakan vegetatif ya pada tanaman durian baik itu yang sistem okulasi maupun sistem sistem sambung pucuk atau enten disini dapat kita lihat perbedaan dari kedua perbanyakan tanaman ini kira-kira menurut sahabat-sahabat semua mana yang lebih bagus sistem sambung pucuk atau enten atau sistem okulasi atau grafting ya kalau menurut dari sisi penggunaan entris penggunaan entris khususnya jadi kalau sambung sistem okulasi itu penggunaan entris itu lebih hemat ya karena dalam satu pucuk saja ini mata entris yang kita gunakan itu bisa banyak bisa banyak kita gunakan ya seperti ini nah sementara untuk sambung pucuk atau enten itu mata entris yang kita perlukan harus banyak ya karena harus ikut tangkainya seperti ini ya itu mungkin dari segi mata entris yang kedua keunggulan dari sistem okulasi ini kalau mata entris ini tidak hidup itu bisa kita okulasi di atas sini tanpa harus menunggu lagi batang bawaannya itu tumbuh seperti ini ya seperti itu nah sementara kalau untuk sambung pucuk ini kalau ini tanamannya tidak jadi bakalan entris ini tidak hidup kita harus menunggu lagi tunas muda yang baru muncul lagi di baik untuk masalah perbedaan dari kedua tanaman ini silahkan teman-teman semua lihat di slide berikut ini ya semua sahabat teman-teman yang berbahagia demikianlah sedikit saya uraikan bagaimana perbedaan cara okulasi atau crafting pada tanaman gerian dan sistem pembucuk atau enten kalau ada pertanyaan atau komentar silahkan komentar di bawah video ini untuk memberikan saran atau kritikan dan jangan lupa like dan subscribe dan subscribe dan subscribe dan subscribe dan subscribe